Aliansi buruh sekabupaten Tangerang kembali memblokade akses Jalan Surya Dharma yang merupakan akses jalan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari arah Tangerang melalui pintu M1. Sementara puluhan mahasiswa di Bogor memblokade akses Tol Jagorawi hingga sempat membuat arus lalu lintas di perempatan Ciawi, Macet. Ribuan buruh yang tergabung dalam aksi buruh sekabupaten Tangerang kembali turut ke jalan dalam mendesak pemerintah pusat untuk menghapus sistem kerja kontrak, perbaikan sistem pengelolaan BPJS dan kenaikan upah sebesar 30% dari gaji saat ini. Liat buruh menduduki area Bandara Soekarno-Hatta Tangerang gagal setelah aparat gabungan menghadang buruh 1 km dari pintu masuk M1. Akan tetapi buruh berhasil melupakan akses jalan menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta selama 2 jam dari arah Tangerang menuju pintu M1 atau yang melalui Jalan Surya Dharma Neglasari, Kota Tangerang. Dalam aksinya buruh menuntut penghapusan sistem kerja kontrak dan perbaikan sistem BPJS serta kenaikan upah buruh pada tahun 2015 sebesar 30% dari gaji saat ini dan buruh akan terus melakukan aksi hingga tututan mereka dipenuhi. Tetap penuntutan dari kami itu bagaimana upah layak, bagaimana aus-housing itu dihilangkan dari muka Indonesia, terus bagaimana kinerja BPJS itu supaya kinerjanya diperbaiki, terus PKWT, aus-housing semuanya. Sementara itu puluhan mahasiswa dari berbagai elemen perguruan tinggi di Bogor menggelar ujuk rahasia di Simpang Ciawi yang merupakan akses maksud tol Jagorawi. Selain berorasi, mahasiswa juga memblokade jalan menuju tol Jagorawi dengan membakar ban bekas di jalanan. Aksi ini sempat memicu ketegangan antara mahasiswa dengan polisi. Serok polisi bahkan nekat memadamkan api sehingga terjadi adu mulut. Mahasiswa menuntut pemerintah agar kenaikan upah minimum kota, kabupaten dengan memperbaiki elemen upah. Selain itu, mahasiswa juga mendesak agar pemerintah segera menerakkan undang-undang perburuan yang baru, di mana pemerintah sudah menghapuskan sistem kontrak, namun dalam pelaksanannya masih banyak buru yang bekerja dengan sistem kontrak. Tim Liputan Berita 1